Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Citra Cakrawati Dari kelas 10 MIPA 2 Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup Serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya Pasal 28B Setiap orang berhak membentuk keluarga Dan melanjutkan keturunan Melalui perkawinan yang sah Pasal 28C Setiap orang berhak untuk Memajukan dirinya dalam perjuangan hak Secara kolektif atau membangun Masyarakat, bangsa, dan negaranya Pasal 28D Setiap warga negara berhak Memperoleh kesempatan Yang sama dalam pemerintahan Pasal 28E Setiap orang berhak atas Kebebasan meyakini kepercayaan Menyatakan Pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya Pasal 28E Setiap orang berhak Untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya Serta berhak untuk mencari Memperoleh, memiliki, menyimpan Mengolah, dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan segala jenis Saluran yang tersedia Pasal 28G Setiap orang berhak untuk Bebas dari penyiksaan Atau perlakuan yang merendahkan Derajat martabat manusia Dan berhak memperoleh Suaka politik dari negara ini 28H Setiap orang berhak atas jaminan sosial Yang kemungkinan mengembangkan Mengembangkan dirinya secara utus Sebagai manusia yang bermartabat Pasal 28I Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional Dihormati selaras dengan Perkembangan zaman beradaban 28J Setiap orang Wajib menghormati hak asasi manusia Lain dalam Tertib kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih